Oke Mas Bruce, sebelum kita lanjut ke videonya, bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS yang akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 19 Oktober dari jam 8 sampai jam 12 malam jadi malam minggu teman-teman nah nanti teman-teman akan dapet rumus-rumus swing pendek STS dan rumus-rumus ODT jadi kalau teman-teman penasaran Fajardeli itu ngambil saham swing atau ngambil saham harian itu dari mana nah ini kita rumusnya akan bedah semua dan kita akan berikan semua ke teman-teman yang ikut kelas nanti tanggal 19 nah nanti teman-teman juga akan dapet bonus ya cara menghitung harga wajar saham karena banyak teman-teman yang bertanya, Bang gimana cara dapetin rumus? nah rumus harga wajar saham itu akan kita bagikan secara gratis bagi teman-teman yang ikutin kelas STS nanti di tanggal 19 kita akan nanti contoh, ini adalah salah satu skiller Sugiono yang baru-baru ini teman-teman yaitu Medco nah Medco itu muncul di Sugiono di Rp1.310.000 nah sekarang Medco harganya sudah Rp1.370.000 nah selanjutnya adalah Antam, nah Antam ini pernah muncul di sinyal Sugiono di harga Rp1.325.000 kalau teman-teman mengikuti grup STS pasti tahu nih, ya di sini ya dan sekarang Antam harganya berapa, silahkan cek sendiri nah untuk Sugiono Mini, ini pernah muncul BSBK di harga Rp58.000 BSBK sekarang harganya sudah Rp63.000 jadi teman-teman akan dapet rumus ini secara gratis free update versi, langsung cat saya aja teman-teman karena kelas ini hanya terbatas untuk 10 orang aja semoga sebelumnya, tadi Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas rekomendasi saham buat besok guys ya di tanggal 11 dan hari ini guys, malam ini ya, jangan lupa ya nonton Indonesia vs Bahrain guys nah kita lihat teman-teman ya, untuk IHSG hari ini IHSG hari ini sempat hijau, merah, hijau, merah tapi endingnya merah guys, ya ini balik lagi ke apa namanya, closingnya ya, sekitaran closingnya di tanggal 4 guys ya, jadi turun lagi ini kalau seperti ini sih ya mungkin akan turun lagi untuk IHSG teman-teman ya karena kalau kita lihat di sini, untuk IHSG asingnya net sale lumayan banyak ya, dengan transaksi 9 triliun net sale-nya 900 miliar nah ini berarti 10% guys, asingnya keluar jadi istilahnya, wah hmm, apakah mau ke 7100 kayak gini di sini ya semoga aja, enggak ya guys ya untuk IHSG, tapi kalau misalnya nih IHSG ke sini wah ini banyak banget saham yang diskon dan kita mungkin bisa dapet cuan lupir ngulangin kayak bulan Agustus kemarin teman-teman oke, kita akan lihat rekom 8 saham tentunya dan ada 2 saham IPO masih menarik soalnya guys, kita bahas terus ya karena kita trading tiap hari di saham IPO ya oke, kita lihat teman-teman ya oh iya, bagi teman-teman yang pengen gabung nih STS kelas STS nih, di tanggal 19 kelas screening saham teman-teman jadi jangan sampai kelewat karena ini diadain cuma 3 bulan sekali dan terbat untuk 10 orang nah salah satu rumus yang kita akan bagikan adalah rumus saham Sugiyono nah Sugiyono itu adalah rumus saham swing ya teman-teman jadi memang enggak selalu ada tapi kalau misalnya ada itu biasanya saham yang bener-bener lagi di bottom atau di melembah makanya suka bilang kalau saya suka bilang kalau saham swing itu swing itu belinya di lembah gitu guys nah salah satunya adalah pakai rumus Sugiyono ini nanti ada Sugiyono, Sugiyono Mini, dan lain-lain teman-teman nanti akan kita bagikan semua dan kita ajarkan semua di kelas tanggal 19 ya dan ini terbatas untuk apa namanya 10 orang nah kita lihat antam teman-teman ya nah munculnya di 1300-an ya disini teman-teman nah disini ya sekitaran muncul antam guys nah disini waktu dilembah bener-bener dilembah gitu ya muncul di sekitaran ini 1300-an ya nah terus habis itu dia naik kan kayak gitu guys nah itu adalah salah satu keunggulan nih kalau teman-teman misalnya punya rumusnya itu teman-teman enggak perlu nyari satu-satu sama apa sih blue chip yang lagi dilembah enggak perlu guys tinggal ngeliat aja nanti kalau ada di rumus biasanya sih di bawah kayak gitu guys contohnya si antam ini ya kemarin kita di SMA ya contohnya kayak gitu guys oke ya cacai aja guys untuk tanya-tanya nah kita akan melihat sahamnya guys ya yang pertama adalah saham dari Fern dulu ya nah hari ini cuan luber ya Fern ya Fern kan masuk rekom kemarin dan sesuai prediksi kita bahwa Fern ini hari ini icu bener ya hari ini icu icunya bahkan marubozu icu marubozu nah apakah besok naik lagi nah kita lihat aja ya kita lihat Fern teman-teman vrn eh lele closing di 208 ya bitnya tebal untuk fundamental seperti ini ya ya standar untuk Fern guys vrn tapi kita lihat ya disini untuk Fern hari ini AI AI gak main teman-teman ini retail ya kalau totalnya cuman 200 berapa nih 24 juta ini retail bukan bukan W ya kalau W gak kayak gitu ya nah berarti AI nya gak main hari ini guys yang main siapa berarti yang main YP yang main YP CPMG kalian lihat ya dan disini XL nya keluar guys nah ini retail nya keluar guys ya dan ini GR masuk ya untuk YP nya masuk teman-teman jadi silahnya saya kira besok karena UE nya juga belum keluar ya belum keluar UE nya masih sekitar 150 miliar UE nya belum keluar jadi saya kira besok untuk Fern bisa kita trading lagi teman-teman ya untuk Fern ya masukin 2 list pertama untuk Fern karena kalau saham yang lagi panas seperti ini ini kan saham baru ya kita bisa cuan dalam waktu singkat guys ya cuan dalam waktu singkat ya di sam-sam seperti ini ya jangan sampai kelewat nih untuk Fern guys ya masih sepanas soalnya ya kita lihat disini AI memang gak main guys ya AI ini gak main guys belum belum out belum AI ini gak beli dan gak keluar ya berarti dia masih hot nah targetnya besok gimana nih untuk si Fern nih nah coba kita lihat dari awal IPU ya kepal IPU disini rata-rata AVG nya udah di bawah ya yang paling tinggi itu AVG nya si ini ya CC XL nah XL ini udah sebagian udah out ya udah CL nah disini untuk CC berarti AVG tertinggi guys ya nah kalau ini ada BFTP ini di 224 220 nih ini mungkin akan kejemput nih guys ya disini tapi kalau kita lihat yang jumlahnya miliaran itu tertinggi adalah 212 nah berarti bentar lagi temen-temen pada kejemput nih nah semoga aja kalau kejemput nanti bisa naik lagi gitu guys kalau feeling saya ini bakal bisa ke arahnya lagi guys disini guys ya dalam waktu misalnya mungkin minggu atau bulan itu bisalah ke 260 untuk si Fern nah kita tradingin aja tiap hari guys 3, 4, 5% suanin kayak gitu in-out-in-out aja kayak gitu guys nah bagi temen-temen ikut Fern bisa ambil 208 untuk TP-nya maybe untuk besok mungkin ya ke sekitaran 216 sampai 220 sih harusnya bisa untuk si Fern nah targetnya besok disini dulu temen-temen ya nah garis putih yang pertama guys untuk si Fern oke kita lanjut saham yang berikutnya saham dari PTMR nah PTMR juga menarik guys ya udah bentuk jarum-jarum seperti itu kita lihat PTMR closing di 132 untuk fundamental ya ya masih udah mahal sih bagusan Fern guys ya kita lihat disini apa W-nya itu RG nah RG ini gak main ya ini sedikit berarti kecil ini bukan tapi RG ini udah habis barang ya RG ini memang udah habis barang dia udah mulai trading jadi kalau di PTMR ini udah kita hitung-hitung guys itu memang udah gak punya barang W-nya ya jadi kalau apa namanya W-nya masuk ya berarti dia masuk trading kayak gitu bukan AVG-nya IPO kayak gitu guys ya disini MG yang main guys AVG-nya 135 ya MG nah besok harusnya hijau lagi nih untuk si PTMR temen-temen ya nah bagi temen-temen PTMR bisa ambil 132 untuk TP-nya mungkin di ya mungkin di 136 sampai 130 140 temen-temen disini ya 140 ya sebenarnya kemarin juga PTMR sempat masuk menu ya cuman set targetnya ke 140 cuman mentoknya di 14 138 semoga besok lah 140 temen-temennya untuk si PTMR sekarang yang berikutnya dari MNC guys ya nah MNC ini sempat naik ya ini transaknya gede banget guys dan kalau temen-temen lihat disini memang MNC ini kayak gitu ya doji-doji gitu ya naiknya pelan-pelan gitu guys doji gitu ya baru nanti kalau udah pada frustasi udah pada jual dia pada naik kayak gitu guys si MNC guys jadi istilahnya masih menarik untuk si MNC guys lihat tadi sempat ke 320 tapi sedikit ya untuk fundamentalnya ini bagus banget lah MNC nah ini mungkin saham termurah di bursa ya saham blue chip termurah di bursa itu MNC guys nah disini apa namanya AC-nya keluar ya cuman yang keluar itu kode broker R8 emang guys ini dari lama ya keluar nah kita lihat KZ itu udah akum banyak banget nih nah disini ya KZ nih AVG-nya 3.14 dan saya kira mungkin akan dijaga lah 3.12 3.14 lah untuk si apa namanya MNC nih guys ini CC juga CC malah di 3.28 KZ di 3.16 harusnya sih udah dijaga lah untuk si MNC nih guys karena juga valuasi juga udah murah dan hari ini tayang ya apa namanya Piala Dunia round 3 kualifikasi guys jadi tayangnya di RS CTI jadi MNC jadi saya kira besok kalau Indonesia menang besok rame nih MNC-an guys semoga aja nanti malam Indonesia menang ya biar MNC-an tuh bisa ke 3.30 lagi nah ini belum telat ya teman-teman kalau misalnya mau bayi MNC bisa cicil disini 3.12 gitu ya target TP-nya ya di 326 326 ya untuk si garis ijo guys nah semoga aja besok bisa ya kesitu teman-teman semua oke lanjut saham yang berikutnya saham dari Indosat guys kita lihat Indosat ya nah Indosat disini bulis harami dan ini besok besok kamdet ya kalau gak salah ya kita lihat ya nah kamdet stock split ya kalau gak salah disini kita lihat teman-teman untuk Indosat ini memang profitnya naik banyak ya dari 1,9 ke 2T dengan ROE 15% si Indosat dan dia mau stock split 1 banding 4 teman-teman jadi nanti untuk di tanggal 11 ini kan kum kum sampai besok terus nominal barunya tanggal 14 ya berarti hari Senin nah hari Senin tanggal 14 itu berarti Indosat itu dibagi 4 tergantung close-nya nanti besok di tanggal 10 ini tanggal 11 tanggal 11 nah tanggal 11 itu close-nya berapa misalnya tanggal 11 itu close-nya di 11 ribu misalnya ya nah berarti tinggal dibagi 4 nah berarti hari hari Senin Indosat akan dijual di harga 2.750 nah berarti ini udah hampir seharga XL ya teman-teman ya nah ini menarik lah jadi ini udah harganya udah setara sama XL ya setara XL ya XL sekarang berapa sih XL ya ya gak jauh lah jadi menarik nih untuk ISAT jadi kebanyakan memang teman-teman wah ISAT mahal ya bukan mahal valuasi guys ya maksudnya mahal nominalnya gitu ya kan belinya kan 10 ribu kan per lembarnya gitu jadi sejuta kalau XL kan cuma 200 ribuan gitu per lot jadi itu yang bikin berat guys jadi ini apa namanya manajemen indosat itu jadinya dia ngebagi keempat guys nah disini ZPCC masuk guys di saham ISAT kita coba lihat dari tanggal 1 anda ZP nih guys nah ZP ini punya banyak banget barang ya teman-teman BK nya malah keluar nih nah ZP nya punya AVG di 10.300 disini teman-teman dia punya 50 miliar jadi saya kira ini rame nih guys untuk si ISAT untuk besok karena besok itu come date nya ya saya kira rame untuk si ISAT jadi istilahnya nanti dia dijual di bawah besok ya stock split guys untuk si ISAT oke ya jadi nanti kalau teman-teman punya 1 lot ISAT nanti di hari Senin jadi 4 lot kayak gitu guys nah teman-teman mau trading ISAT nih karena besok harusnya sih menarik ya pada orang-orang pada beli maybe gitu karena hari terakhir besok nanti sambil di 10.200 ya TPN nya maybe di sekitar 10.500 ya sampai ya mungkin di garis putih lah 10.500 si ISAT bisa lah kesitulah semoga oke kita lanjut part 2 teman-teman oke kita lanjutkan